Intro Pasangan artis pria paling romantis sama pasangan, bikin hati perempuan meleleh. Viralnya masyarakat di sosial media yang bikin kita kaget dan mencengang. Tempat wisata yang beraura mistis dan tempat berburu pesugihan paling terkenal. Simak ulasan lengkapnya hanya di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Hai 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 filler, kembali lagi bersama aku Claudie, dimana lagi kalau bukan di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Viewers ini bener-bener studionya dingin banget, tapi tentunya informasi yang Claudie berikan tidak dingin. Justru akan hangat seperti hatiku kepada kamu. Aduh ya, Claudie lagi genit nih, waktunya ada jerawat kecil ya. Oke nih viewers, informasi pertama ini datang dari kalangan artis atau celebrating pria yang bener-bener sayang sama istrinya, bucit. Lihat, aduh enak banget ya kalau misalnya udah nikah, udah suami istri, masih bucin, masih romantis, aduh kepengen. Semoga nanti Claudie kalau married kayak gitu ya. Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Wah viewer, keren banget, Claudie tuh liatnya senang banget. Senang kalau misalnya lihat rumah tangga tuh harmonis, bahkan romantis. Suami tuh sayang sama istrinya. Tolong ya kalau bisa semua laki-laki itu tetap bucin saat mereka menikah dan sayang sama istri. Jangan berubah. Karena sekarang ini kan banyaknya cowok-cowok itu waktu ngasih pacaran aja. Oh ya ampun, pokoknya semua aku kasih ke kamu. Tapi kalau udah nikah, semuanya berubah. Iya kan? Ayo ngaku deh cowok-cowok yang suka kayak gitu. Buat cewek-cewek juga kita tuh harus pinter. Kita harus cari cowok yang bener-bener tulus sama kita, setia. Karena kan namanya pernikahan itu sampai nanti akhir hayat. Jadi harus dapet yang bener-bener baik, terus romantis. Aduh bahagia banget ya ini kayak Kak Kris Gianna Baharudin. Jadi kebetulan Claudie ini kenal sama Kak Kris. Dari jaman dulu di STP gitu loh. Nah Kak Kris itu emang orangnya romantis banget. Apalagi sama Kak Sibat nih. Mereka itu bener-bener jadi pacaran itu emang lucu ya. Suka bikin konsen TikTok bareng. Terus Instagram juga bareng. Dan karirnya itu dua-duanya meningkat banget setelah menikah. Nah itu kali ya yang namanya kalau misalnya jodoh itu pasti rezekinya naik. Ini percaya nggak percaya ya. Tapi kalau dipercaya nih misalnya si A ini kan sama si B nih. Terus emang hongi gitu ya. Nah itu rezekinya tuh bisa langsung naik gitu. Bisa langsung tiba-tiba wung gitu rezekinya tuh banyak. Nah ini kayak yang dialamin oleh Kak Kris dan juga Kak Sibat nih. Keren banget ya. Dan sekarang sudah dikaruniakan satu orang putri yang cantik. Jadi waktu kasibat hamil itu nama baby-nya yang diperutnya itu Baby Fruity. Lucu banget ya. Dan sekarang Baby Fruity udah tumbuh menjadi anak yang cantik. Semoga nanti udah gedenya bisa menuruni banget ibunya atau ayahnya. Kalau ibunya ini penyanyi mungkin bisa jadi penyanyi. Kalau ayahnya ini aktor ya sekarang ya. Dan sekarang proyeknya lagi bagus-bagus. Sisa tuh nanti main sinetron atau nggak main sinetron atau main film ya. Nah kita beralih nih ke selanjutnya. Kalau tadi kita udah ngomong Kris Giana. Ini juga ada Audi item dan juga suaminya Iko Uwais. Ini menurut Claudi pasangan yang nggak pernah ada sensasi. Nggak pernah ada berantem. Meskipun Iko Uwais ini prestasinya. Wuhh kalau main film udah sampai luar negeri. Tapi tetap setia. Jadi tolong ya laki-laki. Jangan nanti begitu nikah langsung dikasih rejeki. Langsung sombong lupa sama istri. Hmm kalau kayak gitu gimana rezeki mau dateng. Iya kan. Jadi suami-suami Iko ingat. Harus selalu ingat sama istri. Karena kalau suaminya cinta sama istrinya. Pasti rejekinya ada aja nih. Pasti rejekinya tuh lancar. Ingat ya. Tolong para pria dan sebagai seorang istri. Kita juga harus bisa nih gimana caranya berperilaku baik. Biar suami kita tuh selalu sayang sama kita. Romantis. Apalagi kemarin tuh baru Valentine kan. Wah gitu tuh viewers. Makanya pokoknya Claudie berdoa semoga yang udah menikah ini hubungannya selalu baik-baik. Selalu bahagia. Romantis. Dan happy selalu. Kalau tadi kita udah ngomongin nih. Soal artis-artis yang masih bucin. Terus mereka tuh rumah tangganya adem-ayem. Nggak ada masalah. Seneng ya liatnya ya. Karena Claudie mau bahas soal sesuatu yang lagi viral banget nih di sekeliling kita. Karena emang akhir-akhir ini lagi banyak banget hal-hal yang viral. Ada yang baik. Ada yang buruk. Pokoknya hal viral yang buruk itu jangan diikutin karena itu nggak baik. Tapi kalau misalnya hal viralnya itu baik. Itu ditiru ya viewers. Nah kali ini hal-hal yang viral ini apa aja sih? Kepo nggak sih? Pasti kepo lah. Nggak mungkin nggak kepo ya kan? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Ini nih. Ini nih. Yang namanya anak berbakti. Sekarang anak banyak yang begitu udah gede lupa sama orang tuanya ini. Ada seorang anak yang membelikan ambulans untuk orang tuanya yang lagi sakit. Bukan hanya nemenin tapi bener-bener yaudah deh biar orang tua aku ini. Nggak kesakitan biar lebih aman. Kondisinya juga biar lekas sembuh langsung dibeliin ambulans. Coba dihitung berapa banyak anak di dunia ini yang mau beliin ambulans buat orang tuanya. Belum tentu yang bener-bener banyak uang gitu ya. Uangnya berlimpah. Mau gitu beli ambulans gitu loh. Tapi anak ini luar biasa. Ini namanya anak berbakti. Pokoknya pesan ke Laudi untuk semua anak di Indonesia. Ingatlah sama orang tua. Ya makipun kadang pasti ada lah yang namanya slek, berantem. Karena kan kalau misalnya orang tua itu semakin tambah umur. Itu kan akan semakin kelakuannya. Ya harus lebih dimaklumin lah ya. Gitu. Jadi lebih sabar aja. Karena sekarang banyak banget nih. Kalau misalnya Claudie jalan-jalan, Claudie liat ada ibu sama anak atau enggak apa sama anak. Tapi anaknya tuh galak-galak gitu loh. Kayak marah-marahin gitu. Kayak misalnya mau pesan makanan aja. Orang tuanya lagi liat. Eh cepetan loh apa udah lapar. Nah yang kayak gitu-gitu dikurangin ya. Ya Claudie juga enggak yang bagus-bagus banget sih. Tapi selalu ingat sih kalau udah mulai kurang aja. Aduh kurang-kurangin deh gak boleh kurang aja. Harus ingat sama orang tua. Karena waktu kita masih kecil sampai kita segede ini kan yang ngurusin kan orang tua. Jadi sekarang giliran kita nih gimana sih biar orang tua kita itu happy. Tapi jujur li ya. Kalau misalnya Claudie liat orang tua Claudie happy. Claudie tuh rasanya lebih bahagia. Jadi ya kita anak-anak muda cobalah untuk bahagiain orang tua kita. Enggak harus dengan yang kayak. Uh harus yang mebah-mebah atau yang mahal-mahal. Enggak. Justru membahagiakan mereka itu dengan berbagai macam cara. Misalnya orang tua kita ini suka apa gitu ya. Udah kita beli ini tuh. Yang kita mampu-mampu aja ya. Nah ini kita lanjut ya viewers. Ini ada orang yang bisa satu hari makan itu tiga kali. Tapi cuma keluarin uang itu puluh ribu. Itu Claudie gak ngerti sih. Este manis aja tuh sekarang lima ribu. Berarti kalau misalnya siang makan este manis. Malam minum este manis. Itu minum este manis aja siang sama malam aja udah sepuluh ribu. Gimana caranya dia makan satu hari tiga kali sepuluh ribu. Nah itu tuh. Kalau misalnya kita makan. Kalau orang bilang. Aduh makan-makan itu mahal. Itu tergantung kita. Kalau misalnya makannya di restoran mohol. Yang meba-meba. Itu mahal lah. Tapi kalau misalnya makannya yang biasa-biasa aja. Ada kok. Jadi tergantung budget kita gitu. Tapi kadang makanan mahal itu belum tentu worth it loh. Kalau menurut aku. Karena kalau dia tuh pernah makan. Makanannya tuh mahal. Tapi gak worth it. Kayak satu platingnya tuh kecil. Terus udah gitu rasanya kurang enak. Gitu ya viewers ya. Pokoknya tergantung kitanya manage uangnya. Yang penting kalau misalnya kita emang lagi mau berhemat. Ya berhemat. Kalau emang lagi mau makan yang enak-enak. Ya silahkan. Oke deh viewers. Kalau tadi kita udah ngomongin tuh. Soal yang lagi viral-viral. Yang lagi heboh ya viewers. Nanti Claudie juga akan kasih informasi lainnya nih. Penasaran gak sih? Nah sekarang ya viewers. Claudie mau kasih informasi yang serem-serem nih. Kira-kira apa yang serem kali ini? Laka jangan kemana-mana. Tetap be on trending. Obrolan yang lagi trend dan happening. Hai, hai, hai viewers. Kembali lagi di on trending. Obrolan yang lagi trend dan happening. Sesuai janji Claudie ya. Claudie akan memberikan informasi yang serem. Yang misis. Kira-kira apa sih? Claudie spill dikit deh. Ini adalah sosok yang cantik. Tapi ditakuti. Hmm, apa ya? Langsung aja disimak informasinya. Gili ya? Hmm, hayo serem kan? Blom Tom tuh yang cantik. Selalu menyenangkan. Ini cantik tapi serem. Coba viewers disini angkat tangan. Siapa yang gak tau? Nyi Roro Kidul. Iya tuh bener-bener trending banget. Pokoknya kalau kesitu. Itu tuh mereka tuh punya banyak cerita sih. Tapi kalau aku percaya. Itu di kamar yang nomor 308. Itu bener-bener. Jadi itu hotelnya. Mampu sekarang masih ada. Karena kemarin itu ada temenku yang main kesana. Dan dia bilang katanya. Ya emang masih ada. Dan kamar 308 itu emang ditutup. Dan di dalamnya itu. Ada ininya. Ada itunya. Jadi itu percaya gak? Percaya ya. Jadi ya viewers. Di kamar 308 itu emang ada. Nyi Roro Kidul itu. Dia emang penunggu itu. Bukan hanya kamar itu. Dan hotel itu. Tapi ya semuanya. Pantai Suatan itu emang punya dia kan. Bahkan ada yang bilang gak boleh pakai baju hijau. Itu percaya gak? Gak percaya sih. Karena aku pernah denger. Ada yang pakai baju hijau dan ilang. Ilangnya itu katanya tuh. Dijadiin selirnya gitu. Nah katanya di dalam. Ini kan aku juga kepo ya. Anaknya ya. Suka kulik-kulik. Hal yang mistis ya. Jadi aku tuh sempat kepo. Katanya itu di bawah lautan itu ya. Di bawah lautan itu. Itu ada kehidupan lagi. Nah loh. Serem kan? Takut kan? Dan itu. Nyi Roro Kidul itu kayak pemimpinnya. Tapi ya emang dia cantik sih. Tapi ya. Rada-rada serem ya. Gimana nih viewers. Kalau misalnya nanti ke sana. Mau pakai baju hijau atau enggak. Kalau disarankan mending gak usah. Udah dibilang jangan pakai baju hijau. Karena dia gak suka kalau orang pakai baju hijau. Nah sempat denger gosip-gosip juga kan. Udah ada yang hilang. Jangan deh. Jangan cari penyakit. Kalau misalnya lo ke sana boleh. Main-main aja boleh. Karena teman Claudi main di sana ya pulang baik-baik aja gitu. Dan nginep di hotel itu. Tapi gak apa ya. Gak yang seserem kayak. Ih gila serem banget ini hotel. Enggak. Cuman ya emang karena kita tahu. Kisahnya itu ya emang. 308 itu emang serem. Tapi ya secara hotelnya. Katanya itu emang cantik. Ya balik lagi lah ke pribadi masing-masing. Intinya pesen Claudi. Gak usah cari penyakit. Main boleh. Tapi gak usah malah uji nyali di sana. Atau malah nantangin pakai baju hijau. Oke ya viewers. Claudi mau pesen. Pokoknya dimanapun kalian berada. Tempat baru. Atau kalian udah tahu tempatnya. Kalian tetap harus hati-hati. Dan kalau emang tempatnya misis-misis. Jangan ngomong yang kasar. Jangan ngomong yang jorok-jorok. Itu gak boleh ya. Makanya ngomongnya yang biasa-biasa aja. Udah tahu tempatnya serem. Ngomongnya yang kayak gitu. Cari penyakit namanya. Pokoknya kita itu harus bisa jaga. Tutur kata kita. Harus hati-hati. Jangan sampai terjadi hal-hal buruk yang terjadi. Karena misis-misis itu loh. Karena ya balik lagi. Di dunia ini katanya tuh emang ada dunia lain. Ya aku sih percaya-percaya aja ya. Jadi kayak yaudah deh aku tetap harus hati-hati. Dimanapun aku berada. Oke deh viewers. Kita nih udah ngomongin banyak banget hari ini. Dari mulai selebriti atau artis yang masih buci. Romantis. Terus berita yang masih viral. Di sosial tuh heboh banget. Dan juga ada yang mistis-mistis nih. Yaudah ya viewers. Kalau kayak gitu. Jangan lupa untuk selalu saksikan. On Trending. Obrolannya lagi keren. Dan happening only on FNC Channel. Aku Claudie Putri pamit. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!